Silahkan Bang Ahmad Tersundurin berikan pointers, preview, dan prosesnya temannya. Ya, yang harus kita pahami bahwa umat Islam itu oleh Allah SWT diberikan beban atau pembebanan hukum itu yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab. Ada yang sifatnya fardiyah secara individual, ada yang sifatnya jamaah, dan ada juga kewajiban yang Allah bebankan itu dalam kapasitasnya sebagai penguasa. Untuk masalah mengecam, mengirim bantuan makanan, obat-obatan, dan mendoakan kaum muslimin yang ada di Palestine agar mereka diundungi oleh Allah, diberi kesabaran, tentunya ini adalah kewajiban yang telah Allah fardukan kepada kita sebagai umat Islam secara individual maupun secara jamaah. Bahkan tugas individu seorang muslim dan juga orang-orang Islam harus mengambil peranan aktif untuk memberikan kecaman dalam bentuk demonstrasi, pernyataan, dan apapun yang bisa memberikan tekanan politik kepada Yahudi, dan juga memberikan kebesaran hati kepada saudara kita yang ada di Palestine. Namun yang perlu diperhatikan ada kewajiban tanggung jawab yang telah dibebakan oleh Allah SWT kepada penguasa. Jadi dalam konteks dan kapasitasnya sebagai penguasa, negara-negara yang ada di Timur Tengah, Arab Saudi, Jordan, dan sebagainya termasuk Turki, itu tidak cukup kemudian mengambil tanggung jawab sebagaimana individu dan jamaah sekedar memberikan kecaman. Dan yang paling penting jangan sampai kemudian derita Palestina itu diekspolitasi secara politis untuk mencari tujuan-tujuan di luar tujuan yang sesungguhnya, yakni mengusir penjajahan Palestina. Misalkan di sosial media beredar ada pasukan Turki, pasukan Jordan sudah ada di Palestina bekerja sama, narasinya seolah-olah sudah ada gerakan, itu kan koaks yang kemudian seolah-olah dinarasikan sebagai tindakan membela Palestina ini kan menyakitkan sekali. Kalau tidak bisa membantu secara langsung mengirim pasukan, ya harus fokus dengan mengecam, jangan sampai kemudian mengedarkan fokus-fokus. Dan ini sering beredar di sosial media yang seolah-olah membeli legitimasi, seolah-olah penguasa-penguasa negara muslim ini telah mengambil tanggung jawab yang paripurna. Padahal mereka tidak melakukan apapun, kecuali hanya dengan kecaman-kecaman saja. Dan bahkan di belakang meja mereka juga masih selalu melakukan kegiatan kerjasama, baik ekonomi atau hubungan-hubungan yang lain dengan entitas Yahudi laknatullah ini. Dan yang paling penting memang kita tidak boleh bosen ya untuk terus mencerdaskan umat, karena boleh jadi apa yang dipahami umat ini terbatas, karena mereka belum sampai informasi-informasi bagaimana mengikapi persoalan Palestina ini secara komprehensif. Dan untuk itulah saya kira Cak Selamat jangan bosen-bosen untuk selalu mengadakan diskusi-diskusi seperti ini. Seperti tagline yang disampaikan oleh Cak Selamat, ya kita diskusi, sepakati, diskusi, sepakati, sampai kesepakatan umat ini memahami bahwa tidak ada jalan lain kecuali dengan jihad. Dan tidak ada jalan lain jihad itu kecuali melalui komando seorang khalifah. Karena penguasa-penguasa antek di seluruh negeri kaum muslim ini tidak mendapatkan mandat dari konstitusinya untuk melaksanakan jihad visabila. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.